Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman, di video kali ini aku bikin olahan jagung dibikin jadi cemilan yang enak banget manis, gurih, lembut, bikinnya sangat mudah nah langsung saja pertama siapkan 2 buah jagung atau secukupnya ini kita sisir dulu nah setelah disisir jangan lupa dicuci bersih setelah dicuci bersih sekarang tinggal kita haluskan disini aku pakai blender untuk ngeblender kita tambahkan 500 ml air nah ini setelah di blender sekarang jangan lupa untuk disaring ini kita aduk-aduk pakai sendok ya jadi biar lebih mudah untuk nyaringnya selanjutnya kita tambahkan gula pasir disini aku pakai 7 sendok makan kemudian setengah sendok teh garam 2 sendok makan susu bubuk ini opsional ya, ini biar lebih creamy jadi aku tambahkan susu bubuk kemudian santan disini aku pakai santan kental instant 1 bungkus ini yang ukuran kecil 65 ml dan 1 bungkus agar-agar plain nah kita aduk sampai tercampur rata ini untuk airnya aku tambahin lagi 300 ml jadi totalnya 800 ml ya nah karena ini menurut aku warnanya masih kurang kuning jadi aku tambahkan sedikit pewarna kuning ya kurang lebih 3 tetes atau sih cukupnya ini opsional boleh juga kalau mau di skip ini biar lebih cantik aja jadi aku tambahkan pewarna nah kalau udah sekarang langsung aja kita rebus ya sambil sering-sering diaduk nah disini aku tambahkan kental manis secukupnya aku pakai 2 sendok makan ya kurang lebih ini juga opsional boleh kalau mau diganti gula semua atau kayak tadi ya aku pakai 7 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan kental manis kalau udah mulai mendidih kita tambahkan tepung meisenai ini aku pakai 1 sendok makan tepung meisenai dan aku tambahkan sedikit air ya kurang lebih 50 ml nah kita aduk rata kalau udah tinggal kita tuang larutan tepung meisenai langsung kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata kita tunggu sampai mendidih kembali ini udah mendidih udah cukup bisa langsung kita angkat disini aku pakai gelas takar ya untuk nuanginya biar lebih mudah dan udah aku siapin cup gelas plastik kecil-kecil nah seperti ini kita nuanginya gak usah terlalu penuh ya setengah gelas kecil lebih dikit atau secukupnya karena nanti atasnya kita beri dengan flas santan jadi nuanginya gak perlu terlalu penuh kalau udah kita diamkan sampai dingin dan padat selanjutnya kita bikin flas santannya siapkan santan disini aku pakai 1 bungkus santan kental instan ini yang ukuran kecil 65 ml lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam 1 lembar daun pandan dan 400 ml air kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung beras kita aduk sampai tercampur rata selanjutnya kita siapkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita tambahkan sedikit air ya kurang lebih 50 ml atau secukupnya aduk rata jadi untuk larutan tepung maizena ini kita masukkan belakangan ya kalau udah mau diangkat nah sekarang langsung aja kita rebus sambil sering-sering diaduk nah kalau udah mulai mendidih bisa kita masukkan larutan tepung maizena aduk kembali sampai tercampur rata ini kita tunggu ya sampai mendidih kembali bisa teman-teman lihat ini udah mendidih dan teksturnya agak mengental bisa langsung kita angkat nah sekarang langsung kita tuang ya ke puding jagungnya ini udah padat jadi bisa langsung kita tuang secukupnya kurang lebih 3 sendok makan atau secukupnya kalau udah ini kita diamkan sampai dingin dan flynya agak padat nah kalau udah dingin ini atasnya aku tambahin dengan topping keju parut opsional ya boleh juga kalau mau di skip tapi menurut aku ini enak banget kalau ditambahin dengan topping keju parut ini kalau dijual menurut aku pantas banget ya teman-teman bisa jual dengan harga Rp2.500 atau Rp3.000 atau disesuaikan di daerah masing-masing misal dibuat suguan acara-acara ini juga sangat cocok teksturnya pudingnya sangat lembut flynya lumer manisnya pas manis guri gitu manis dari jagungnya guri dari santannya apalagi ditambahin dengan topping keju parut ini perpaduan yang sangat cocok enak banget mirip jasuke tapi menurut aku ini lebih enak jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati selamat menikmati